Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Biasalah Jangan lupa subscribe ya Sini bawah sini Oke Oke dalam video kali ini Ini saya kedatangan sebuah motor ya Ini motor Sogun yang kemarin Si baut kenal kedua ini dual Ini dan udah dibawa ketua ngobot Udah ditanam baut lagi Baut 10 Dan sekelayan nanti ini mau Diporting ya sini Ini belum portingan juga sini In-X nya Nanti untuk Diporting paling cuman Tak buatin kulit jeruk saja Ini kulit jeruknya dihilangin Sama yang X nya Soalnya ini pistonnya udah Itu ya Udah oversize Standar oversize 150 Ini kayak gini Tuh Oversize 150 Ini motor Sogun yang dulu pernah Kita buat video yang Pokoknya yang dulu banget Yang itu Cara Mengembalikan kompresi Di motor Sogun Dan ini kebetulan Nanti Sekelan Nah diporting Nanti untuk Proses Pemortingannya itu Saya cukup Menggunakan Yang kemarin Sudah pernah saya Unboxing dan Saya review itu Yaitu Menggunakan Mini grinder kayak gini ya Ini sepokoknya nanti Bisa lah Untuk Morting Dan Ini Nanti Untuk Setelah di Porting Mau disekir ulang lagi Ini Klepe Masih menggunakan Klepe Standar Bawaan Motor Untuk Aduh Untuk Noken AC Kayak gini Ini masih Standar juga Nanti Untuk Lepas Noken Paling nanti Besok Kapan Usul Facebook Langsung Saja Ini Yang pertama Tak Porting Dulu Buat Lubang Ini Oke Lanjut Lur Proses Promoting Ini Cuman Tak Buat Tak Hilang Kelu Jerui Ini Pelan Pelan Saja Ben Rapi Terima Sat Sac Sin Sep Sel Sel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian dalamnya selamat menikmati 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 Si lubang X nya ini masih kotor Gosong kayak gini Ini cuman di Hilangin kotorannya sama Nanti Diporting sedikit sama yang atas ini cuman sedikit Soalnya cuman buat harian Bukan buat Balap Lalu lanjut Untuk morting lubang X nya Lanjut untuk morting Lubang X nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton poteng semua ya nih nih cuman dibuang gulit jeruknya juga ini yang terakhir tinggal finishing dihalusin pakai amplas dipasangin ke jenernya Hai nanti untuk caranya tinggal simak saja video ini Oke seluruh lanjut untuk finishingnya cukup menggunakan amplas kayak gini dipotong kecil terus dilem sama paku ini tinggal di seperti tadi mortingnya Oke lanjut untuk finishing hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati